Hai Khoras 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 Selamat beraktifitas salam sejahtera saya Leonard Busbesaribu hari ini Senen 9 September 2019 melalui video ini mengajukan keberatan somasi teguran kepada Bapak Dr. Fokman Faris Utapia SHMH sebagai tindak lanjut dari surat tertulis kami atau somasi tertulis kami pada tanggal 27 Agustus 2019 lalu ini salinannya kopinya kami keberatan dengan beberapa postingan Bapak Dr. Fokman Faris Utapia di akun Instagramnya Fokman Faris Official yang puluhan kali menggunakan tuak dan laku tuak dalam narasi kalimat-kalimat yang siris dan negatif saya pribadi bersama saudara saya Manatas Pasaribu merupakan follower dari Bapak Oman Faris Utapia dan selama ini kenapa saya jadi follower tentu karena saya bangga dengan pencapaian kesuksesan dari Bapak Oman Faris Utapia beliau pengacara yang terkenal sukses kita bangga saya sebagai orang patak tentu bangga saya juga sebagai anak muda itu juga bangga akan tetapi kebanggaan saya kebanggaan kami kepada beliau tidak serta-merta juga membenarkan semua apa yang beliau posting di media sosialnya nah ada masalah tuak dalam tuak ini menurut kami serius karena Pak Oman menggunakan tuak dan lapor tuak dalam konteks yang sangat cinis mencontohkannya dalam hal-hal yang tidak baik nah kami keberatan dengan itu dan untuk itulah kami meminta klarifikasi meminta penjelasan melalui somasi yang sudah kami kirimkan dan mungkin ini yang kedua kali melalui video ini Hai apa postingan postingan Bapak Oman Faris Utapia ada sekitar belasan 12 postingan yang saya lihat dan sudah saya simpan yang muatannya itu menggunakan muatannya ada lapor tuak dan tuak di dalamnya menjadi permasalahan ketika Bapak Oman Faris mencontohkan tuak ini dalam hal-hal yang tidak baik saya bacakan beberapa postingan ya Hai tanggal 21 Juli 2016 misalnya postingannya Pak Oman Faris memposting seperti ini Pak Oman Faris Hortman berani keluarkan uang 180 miliar untuk beli 36 ruko di adun-adun gadung sedai gading sedai UCB tidak ada kesuksesan tanpa diawali dengan resiko maka rubah penampilan jangan jorok kayak minum tuak advokat harus menampilkan rapi jangan kayak minum tuak dari lapor tuak jadi di dalam postingan ini disebutkan Pak Oman Faris Oh jangan jorok kayak minum tuak harus berapinan rapi jangan kayak minum tuak dari lapor tuak ada di postingan ini kemudian tanggal 3 Agustus 2019 ada postingan seperti ini apakah cewek ini bangga berfoto dengan guskot kalau satu kalau tampangku jelek kalau aku bokeh kalau bahasa Indonesia aku berantakan kayak oknum yang mabuk di lapor tuak hehehe beda amat ya hehehe berat ya lawan hokman susah dijebak mental dipitnah kan udah kubilang dari awal siapa lu jadi dari belasan postingan 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 Pak Oman Faris yang menyertakan tuak dan lapor tuak ini kami melihat kok ini digunakan tuak dan lapor tuak ini dalam contoh yang buruk nah itu keberatan kami perlu dicatat saya bukan mewakili orang Batak saya tidak punya kapasitas mewakili orang Batak saya sebagai pribadi dan sebagai orang Batak tapi tidak mewakili orang Batak saya tidak tahu berapa banyak orang tersinggung dengan postingan ini saya nggak bisa mewakili itu saya hanya mewakili kami hanya mewakili diri kami karena kami orang Batak dan bagi kami tuak dan lapor tuak ini adalah budaya sudah menjadi identitas dari orang Batak nah karena tuak itu bukanlah sesungguhnya minuman untuk tujuan hanya untuk mewakili bukanlah lapor tuak itu bukan tempat sebagai tempat gaya hidup bukan nah jadi baik bagi kami itu sudah budaya identitas bagi saya bagi orang Batak dan kebetulan kami ini juga keluarga dari petani tuak penjual tuak pemilik lapor tuak jadi kami tersinggung saya dan kami disini tersinggung dengan dengan narasi-narasi seperti ini dengan postingan-postingan seperti ini untuk itulah kami meminta klarifikasi apa tujuannya melakukan hidup mungkin dalam somasi tertulis itu kami sampaikan bahwa tuak itu adalah identitas Batak ya tuak itu bukanlah minuman yang bertujuan untuk memabukkan tuak itu justru minuman yang cukup menyehatkan dia mengandung vitamin dia mengandung kalsium dia mengandung karbohidrat mengandung kospor yang bisa membantu manusia mengatasi penyakitnya atau menyembuhkan beberapa penyakit di kampung saya nggak tahu di kampung di kampung orang Batak semua ya pada umur tapi di kampung saya saya ingat dulu ibu-ibu yang baru melahirkan yang minum tuak untuk apa untuk kebaikan asinya hidup dan bagi kami yang diperantauan ini ya nggak tahu ya saya tidak terlalu sering juga ke labu tuak sesungguhnya gitu tetapi kan itu kan budaya ya saya mungkin minum biru ya minum wine juga ya tetapi itu itu gaya hidup kalau minum tuak itu budaya maka ketika itu budaya ketika kita minum tuak di labu tuak tidak ada perbedaan dia pejabat dia pengusaha sukses dia pengacara luar biasa dia sudah rangkuk dia orang kecil seperti kami ya anak-anak petani itu sama di posisinya ketika minum di labu tuak karena itu budaya bukan kaya hidup kemudian nenek moyang orang Batak ya tidak sembarangan memilih tuak itu sebagai minuman dan dimasukkan menjadi budaya itu melalui pertimbangan dan pengamatan yang luar biasa karena pohonnya itu sendiri itu sangat multifungsi tidak ada yang terbuang dari pohon aren itu tidak ada yang terbuang sesungguhnya pohon buak itu nggak ada yang terbuang pohonnya itu bisa digunakan menjadi tiang rumah adat Batak daunnya menjadi atap ada yang bisa dijadikan sebagian menjadi kolam kahni dan itu seharusnya menjadi tuak minuman tradisional Batak jadi semua tidak ada yang terbuang dengan sia-sia sangat makanya itu digunakan dipakai dulu menjadi minuman oleh nenek moyang kami itu melalui pengamatan dan dan penelitian yang sangat luar biasa sehingga menjadi budaya bagi masyarakat Batak ya yang saya tahu tuh waktu itu minuman kehormatan dan itu sangat melekat dengan adat istiadat Batak tradisi Batak itu pasti melekat dengan tuak dan tuak itu banyak digunakan dalam narasi-narasi kebiasaan orang Batak ada istiadatnya itu pasti kemudian lapu tuak lapu tuak itu kita tahu ada tempat orang Batak bersosialisasi berkumpul ya bercangkrama karena tidak ada itu untuk untuk mabuk-mabukan ya kalaupun ada oknum dimana saja bisa orang mabuk tidak hanya di lapu tuak di rumah pun orang ada yang mabuk jadi tidak hanya lapu tuak tapi tujuan sejatinya bukan untuk tempat mabuk tempat bersosialisasi bercangkrama bernyanyi dan hari ini lapu tuak itu sudah menjelma menjadi tempat yang sangat-sangat ideal ya membangun hubungan silaturahmi di antara orang Batak ya bernyanyi hiburan mengisi waktu duang itu sekarang orang di lapu tuak nah tak kalah ada ya saya menurut saya orang yang saya banggakan karena saya followernya menggunakan duak dan lapu tuak ini sebagai kayak ejekan ya saya tidak sepakat dan tidak ujuk-ujuk saya melakukan keberatan dewat somasi tertulis dan video ini di histori postingan video pun ada komentar-komentar saya ada tolong jangan digunakan itu Pak Oman hati-hati menggunakan itu dan saya hormat beberapa postingan itu dihapus dan diedit gitu tapi itu sepertinya berlanjut terus nah dan mungkin harus melalui somasi dan mungkin melalui video ini kami mengajukan keberatan kepada Bapak Oman Paris kami berharap tidak ada maksud lain ya tidak ada maksud lain maksud keinginan kami adalah Pak Oman Paris mengklarifikasi postingan-postingan yang menggunakan tuak dan lapu tuak dalam narasi-narasi yang tidak bagus sebab itu bisa menjadi bahan orang kan orang di warung Batak tidak tahu jadinya awalnya tidak tahu lapu tuak itu seperti apa tapi dengan postingan itu saya beberapa komentar sih jadi aneh orang menganggapnya di tempat yang yang tidak baik gitu yang tidak positif untuk masyarakat nah ini bahaya kok kita sebagai orang Batak ya mestinya kita mengkampanyekan satu budaya kita seperti minut tuak ini ya kepada orang lain bukan menjelek-jelekannya bukan mencontohkannya dalam hal-hal yang tidak baik itu maksudnya sangat disayangkan kalau itu terjadi dan itu diposting oleh seorang pengacara hebat orang besar yang cukup dibanggakan seperti Bapak Oman Paris nah itulah kepentingan kami kami berharap Pak Oman Paris menghentikan narasi-narasi yang tidak baik dengan menggunakan mencontohkan tuak dan lapu tuak kedua meminta maaf itu terhormat Pak Oman klarifikasi lah meminta maaf itu terhormat untuk orang sebesar Bapak itu terhormat meminta maaf meminta maaf lah kepada masyarakat kita masyarakat Batak bahwa mungkin Pak Oman tidak tidak sengaja atau tidak ada niat untuk melecehkan menghina budaya Batak melalui tuak dan lapu tuak tambahannya kami ini Pak Oman tidak hanya sekedar rongkata kami saya pribadi ini orang tua saya pernah jualan tuak itu nah saudara saya mana tadi orang tua ini dan dia itu pertanyaan tuak nah kalau dia melihat postingan-postingan seperti ini terhina dia dia yang terasa terendahkan harkat dan mertabatnya untuk itulah kami keberatan makanya tadi di awal saya bilang saya tidak bisa mewakili orang Batak saya enggak punya kapasitas saya enggak siapa-siapa di kalangan orang Batak saya hanya orang biasa saya hanya mewakili diri saya kami hanya mewakili diri kami keluarga kami minimal paling-paling seperti itu keluarga kami minimal dan ini keberatan kami murni dari apa ya dari pikiran kami yang jernih tidak ada maksud apa-apa hari ini memang rame tentang berita-berita Pak Oman dengan lawan-lawannya kami tidak ikut-ikut disitu kami bukan bagian dari situ dan sampai kapanpun sampai kapanpun kami menunggu Pak Oman akan menjadi terhormat kalau mengklarifikasi dan meminta maaf atas postingan-postingan ini demikian saya somasi kami ini semoga ke depan tidak ada lagi postingan-postingan yang menyudutkan budaya Batak menyudutkan satu profesi kami Pak Oman sudah pernah makan dari orang tua kami kami penjual tuak tapi kami belum pernah makan karena membangkakan orang orang sukses gitu jadi ini ini harga diri ini harga diri bagi kami kebangkaan kami tetap kami tetap bangga saya sendiri tetap bangga saya tetap selalu hormat dengan Pak Oman tetapi ini tak berarti juga ketika Pak Oman menyinggung pekerjaan orang tua kami budaya kami kami diam saya diam itu gak gak mungkin itu jadi salam hormat semoga semoga Pak Oman bisa mengklarifikasi ini saya sepanjang tidak ada klarifikasi dari Pak Oman saya pun susah menerima ini karena ini menyangkut budaya dan harga diri budaya jadi apalagi apalagi yang yang bisa dilakukan seperti kami ini kalau tidak bisa membela harga diri kami kalau budaya mungkin semua orang Batak juga harus membela budaya tapi untuk pekerjaan pemilik lapotuak penikmat lapotuak petani lapotuak supir angkot itu ada ada tempat untuk membela dirinya ketika harga dan mertanya diduga direndahkan diremehkan dikecilkan itu yang kami lakukan Pak Oman tidak ada motivasi lain tidak ada tujuan-tujuan lain kita bersaudara kita saya sadut dengan kesuksesan Bapak dan selama ini kalaupun ada orang mengatakan sinis ya nyinyir kota wala Pak Oman itu nyinyir dengan kesuksesan saya tidak saya bahkan bilang sama teman-teman biarkanlah begitu itu kalau Pak Oman membeli rukur ribuan mobil yang puluhan miliar terus dansa dengan cewek-cewek di bali itu urusan Pak Oman tidak ada kita dirugikan gitu dan kami tidak nyinyir saya pilih tidak nyinyir dengan itu Pak Oman tetapi Pak Oman juga dalam jangan nyinyir dengan dengan cara kami menikmati hidup kami wine anggur diskotik itu gaya hidup tetapi tuak lapo tuak itu budaya Pak itu jauh berharga semuanya saya pun minum wine saya pun minum tuak minum minum bir Pak saya juga bukan orang yang saya suka hiburan juga Pak tetapi itu gaya hidup tapi minum tuak pergi ke lapo tuak adalah budaya kita harus menjunjung budaya kalau kita tidak bisa menjadi duta dengan budaya kita jangan menjadi orang yang merendahkan budaya kita sendiri itu harapan kami semoga keberatan kami ini berkenan dengan Pak Oman dan semoga apa yang kami minta Pak Oman pikirkan dengan besar hati mengklarifikasi dan melakukan permintaan demikian selamat beraktifitas salam untuk kita semua Horas 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 terima kasih